Intro Shalom jemaah Tuhan Silahkan duduk semuanya Saya sampaikan salam dari Pak Arief Pastor Arief Isaksono hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita Karena beliau ada pelayanan di Semarang Di kota Semarang ada pelayanan pemberkatan pernikahan Dan ada pelayanan yang lain di kota Semarang Ada salam dari beliau Salam balik gak? Kalau salam balik lambatkan tangannya Salam balik ya buat Pastor Arief Isaksono Haleluya Bapak Isudara Ketika saya bergumul Menrenungkan firman Tuhan Ketika saya berdoa Tuhan Apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap jemaah Tuhan Tiba-tiba kata-kata ini yang muncul di dalam hati Yaitu terobosan Siapa sih yang gak suka terobosan Siapa sih yang gak suka breakthrough Tetapi seringkali kita Menjadi umat Tuhan Yang berpikir seperti ini Aku mau Aku mau mengalaminya Tetapi Tetapi kita Banyak berpikir dan kita merasa bahwa Yang akan mengalaminya itu bukan kita Yang mengalaminya itu bukan kita Oh Tuhan itu memang bisa melakukan musizat Tapi mungkin buat orang lain bukan buat aku Oh Tuhan itu bisa pulihkan keluarga Pulihkan keluarga Tetapi mungkin bukan keluarga ku Tetapi keluarga yang lain Atau mungkin Seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu sanggup sembuhkan Sakit penyakit Tetapi itu orang lain Tetapi bukan aku Hari ini ketika saya Mendapatkan firman Tuhan hari ini Saya berkata Tuhan Aku ini Tuhan Yang mengalami ini harusnya adalah kita Yang mengalami ini harusnya adalah kita semua yang berkata Aku mau Tuhan terobosan Aku mau Tuhan breakthrough Saya teringat ada satu Satu tokoh di dalam Alkitab Dia bukan pahlawan iman yang bagaimana Dia bukan penulis Alkitab juga Penulis Injil dan segala sesuatunya Bukan orangnya juga Diceritakan hanya sepenggal Satu perikop Saja mengenai tokoh ini Tetapi Hidupnya berbicara Hidupnya berbicara kuat Dalam hidup saya Tokoh ini namanya siapa? Tokoh ini adalah Bartimeus Siapa yang tahu Bartimeus? Bartimeus mungkin gak terkenal Bartimeus itu seorang Pengemis Di pinggir jalan Dia bukan siapa-siapa Dia bukan seorang yang terkenal Kisahnya juga dituliskan kecil saja Satu perikop singkat saja Tetapi perikop ini Mengingatkan kepada saya Banyak sekali Seringkali breakthrough Terobosan itu ada dalam Untuk kita Tetapi tidak banyak orang Mengambil kesempatan itu Tidak banyak orang Mengalami breakthrough Tidak banyak orang Mengalami terobosan Mengapa demikian? Padahal Tuhan mau Setiap kita mengalami terobosan Padahal Tuhan mau Setiap kita mengalami breakthrough Tetapi seringkali kita berkata Oh itu bukan aku Itu orang lain saja Oh Tuhan bisa lakukan itu Kepada si A Tetapi bukan kepada aku Seringkali kita berpikir seperti itu Berbeda Sikapnya Bartimeus ini beda banget Bagaimana dia bisa mengalami Tuhan Bagaimana dia bisa mengalami breakthrough Bagaimana dia bisa mengalami terobosan Bukan siapa-siapa Pengemis di pinggir jalan Yang meminta belas kasihan Kepada orang-orang Tetapi hidupnya berubah Satu momen ketika dia berjumpa dengan Tuhan Seringkali kita Kita sudah berjumpa dengan Tuhan Kita sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan Terobosan itu terjadi atau tidak Dalam setiap kehidupan kita Padahal Tuhan mau kita mengalami terobosan itu Kita buka kisahnya di Marko 10 Ayat yang ke-46 sampai ke-52 Marko 10 ayat yang ke-46 sampai ke-52 Siapa di tempat ini yang pengen mengalami breakthrough Atau pengen mengalami terobosan Angkat tangannya Aku pengen mengalami terobosan Aku pengen mengalami breakthrough Aku pengen mengalami terobosan dalam hidup Gitu ya Kita belajar bersama-sama dari seorang tokoh Yang namanya Bartimeus ini Ayat yang ke-46 Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jericho Dan seketika Yesus keluar dari Jericho Bersama-sama dengan murid-muridnya Dan orang banyak yang berpondong-pondong Ada seorang pengemis yang buta Bernama Bartimeus Anak Timeus duduk di pinggir jalan Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret Mulalah ia berseru Yesus anak Daud Kasihanilah aku Banyak orang menegurnya supaya diam Namun semakin keras ia berseru Anak Daud Kasihanilah aku Lalu Yesus berhenti dan berkata Panggillah dia Mereka memanggil orang buta itu Dan berkata kepadanya Kuatkan hatimu Berdirilah Ia memanggil engkau Lalu ia menanggalkan jubahnya Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus Tanya Yesus kepadanya Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu Jawab orang buta Itu rabuni Supaya aku dapat melihat Lalu kata Yesus kepadanya Pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Pada saat itu juga melihatlah ia Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya Ada terobosan Ada breakthrough terjadi Dari seorang pengemis yang buta Yang di pinggir jalan Yang hidup karena belas kasihan orang Mengalami Tuhan Seringkali kita berpikir Di sana itu banyak orang yang membutuhkan Tuhan Di sana pengemis tidak cuma Bertimeus Di sana banyak pengemis Tetapi cuma dia Yang mengalami terobosan Karena dia mengerti Karena dia melakukan Karena dia mendapatkan kuncinya Karena dia mengerti Hari ini kita belajar Dari pada Bertimeus ini Apa sih untuk supaya kita mengalami terobosan Bapak ibu saudara Di sini semuanya banyak orang Terobosan itu keputusan kita Kita mengalami terobosan atau tidak Itu Tuhan sudah sediakan Tuhan seperti berjalan di depan kita Dan kita mau apa tidak Mungkin yang akan mengalami nanti Satu dua Saya berdoanya semua mengalami Semuanya itu tergantung Daripada sikap kita Tergantung dari respon kita Seperti ketika Yesus Berjalan di depan Berjalan di jalan itu Yeriko Dia mau menuju ke Yerusalem Ada seorang yang menyadarinya Inilah kesempatannya aku Untuk mengalami breakthrough Inilah kesempatannya aku Untuk bangkit Aku tidak mau seperti ini Selama-lamanya Karena kita tahu Seorang pengemis Apalagi buta Tidak ada artinya di sana Tidak ada artinya Hidupnya seolah-olah terkutuk Tetapi dia mau mengalami breakthrough Dia mau mengalami terobosan Apa kuncinya? Apa kuncinya? Kalau kita mengalami Mau mengalami terobosan Seperti Bartimeus ini Hidupnya berubah Hidupnya mengalami changing Hidupnya mengalami suatu Upgrade yang luar biasa Yang biasanya Yang setiap hari dia lakukan Adalah cuma duduk di pinggir jalan Meminta-minta Hari itu berubah Dia mengikut Tuhan Dia bisa berjalan Dan mengikut Tuhan Melayani Tuhan Bagaimana kita Mengalami terobosan Dalam kehidupan? Kita tahu Tetapi kuncinya ada kita Kita mau enggak Yang pertama adalah Inginkan Tuhan Mengapa perlu Menginginkan Tuhan? Bartimeus disana dituliskan Dikatakan Bartimeus di tengah Murid-murid Yesus Banyak orang berbondong-bondong Dari Yesus Banyak sekali Tetapi Bartimeus ini Tidak menyerah Dia berseru Yesus anak Daud Kasihanilah aku Yesus anak Daud Kasihanilah aku Dia sudah tidak peduli lagi Orang berbondong-bondong itu banyak Dia tidak peduli lagi Tentang koin Tentang uang Yang dia bisa dapatkan Tetapi dia cuma berseru-seru Yesus anak Daud Selamatkan Kasihanilah aku Yesus anak Daud Kasihanilah aku Dia terus berseru-seru demikian Dia tidak peduli lagi Dengan tempat Dengan jubahnya Dengan banyak orang yang datang Yang bisa Membuat dia Kesempatan dia Untuk menjadi kaya Dengan pundi-pundi yang bisa dikumpulkan Tetapi fokusnya waktu itu Adalah cuma Yesus anak Daud Kasihanilah aku Dia cuma ingin Yesus Dia cuma ingin Yesus Tidak ada yang lain Aku tidak peduli Berasa berapa banyak orang lewat Seorang pengemis Bertimius ini Akan sangat diuntungkan Kalau banyak orang lewat disana Betul Kesempatannya dia Untuk mendapatkan banyak uang Tetapi dia tidak menginginkannya Itu lagi Dan dia berkata Yesus anak Daud Kasihanilah aku Dia cuma menginginkan Tuhan Dia cuma menginginkan Yesus Yesus anak Daud Kasihanilah aku Semakin lama Semakin seruannya keras Yesus anak Daud Kasihanilah aku Maka kita baca tadi Orang-orang di sekitarnya Sampai menghardik dia Sampai berkata Sudah diam Karena terganggu Karena dia terus-terus Memanggil Yesus anak Daud Kasihanilah aku Kunci pertama Bagaimana kita mengalami Terobosan adalah Inginkan Tuhan Karena terobosan Tidak datang dari manusia Kenyataannya Faktanya adalah Bertahun-tahun Bartimius menjadi pengemis Banyak orang memberi Dia koin Memberi dia uang Memberi dia makan Tetapi tidak pernah Mengubah statusnya Tetapi tidak pernah Mengubah hidupnya Tetapi tidak pernah Membawa Bartimius naik Tetap menjadi pengemis Yang bisa mengubahkan Adalah Yesus Sumber Terobosan Hanya di dalam Yesus Tuhan Mungkin kita berpikir Banyak orang bisa Menolong kita Ada si A Punya pengaruh Bisa menolong usaha kita Ada si B Keluarga kita Punya kekayaan Bisa menolong kita Bapak Ibu Saudara Itu tidak bisa menolong kita Tidak akan membuat Terobosan dalam kehidupan kita Karena terobosan Ketika kita Mengerti Terobosannya sejati Berasal daripada Tuhan Inginkan Tuhan Seperti Bartimius Berdoa Seperti Bartimius Berseru Aku mau Yesus anak Daud Kasihanilah aku Saya jadi satu ingat Satu perikop Mengenai Kerajaan surga Di Markos 10 Ayat 14-15 Ini mengenai Anak-anak Suatu ketika Ada orang tua Membawa anak-anaknya Mereka mau mendatangkan Anak-anak kepada Yesus Sama murid-murid Yesus Ditolak Gak boleh Karena Yesus waktu itu Sedang mengajar Tetapi Yesus berkata demikian Ayat yang ke-14 Markos 10 Sudah ketemu Sudah lampir di layar Ketika Yesus melihat Hal itu Ia marah Kepada mereka Biarkan anak-anak itu Datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang Yang seperti itulah Yang punya kerajaan Allah Yang seperti anak-anak ya Yang punya kerajaan Allah Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa tidak Menyambut kerajaan Allah Seperti seorang Anak kecil Ia tidak akan Masuk ke dalamnya Anak kecil Kalau menginginkan sesuatu Pasti Mau Itu Tau ya Pernah dilihat ya Kita pernah disualayan Dimana Di mal Kalau anak kecil Menginginkan sesuatu Wah itu bisa Bisa nangisnya Kayak seluruh Ruangan itu Seluruh lantai itu Terdengar suara Rengekannya Atau tangisannya Mau coklat Atau mau es krim Wah teriaknya Itu benar-benar yang Aku mau mainan Atau mau makanan Yang dia inginkan Pokoknya mau Nah Sikap seperti itulah Yang kata Yesus berkata Sebab Seperti itulah Ketika kita Menyambut kerajaan surga Kalau kita Menyambut kerajaan surga Seperti anak kecil Kita tidak Kalau kita tidak Melakukannya Kalau kita tidak Memilikinya Tidak akan masuk Kedalamnya Katanya Jadi kalau kita Seperti menginginkan Yesus itu Seperti anak kecil Yang menginginkan Sesuatu Yang harus dapat Aku mau mainan itu Ya mah Aku mau mainan itu Ya pak Ya harus dapat Demikianlah Bartimus Aku harus dapat Yesus Dia berseru-seru Yesus Anak Daud Kasihanilah aku Pokoknya aku harus Mendapatkannya Seberapa kita Menginginkan Tuhan Hari ini Seberapa kita Menginginkan Yesus Hari-hari ini Apakah kita berkata Menginginkan Tuhan Sekalipun nih Mungkin banyak hal yang Terjadi di sekitar kita Bahkan mungkin Ada orang-orang Di sekitar kita Yang berkata Kayak seperti orang-orang Di sekitar Bartimus Udah diam Berhenti berseru Berhenti Berhenti Teriak-teriak Begitu ya Tetapi dia terus lakukan Mungkin ada orang Di sekitar kita Ngapain ngikut Tuhan Kamu ngikut Tuhan Orang tuamu juga Belum selamat Kamu ngikut Tuhan Lihat Pelargamu juga Belum sembuh Kamu ngikut Tuhan Kamu cari Tuhan Kamu beribadah Kepada Tuhan Setiap minggu CEG Berdoa Bahkan setiap pagi Lihat apakah Pekerjaanmu lebih baik Apakah Mungkin sekitar kita Mengatakan Atau menegur kita Untuk kita berhenti Berseru Untuk kita berhenti Mengikut Tuhan Apakah kita mau berhenti Karena orang-orang Di sekitar kita Berkata demikian Atau keadaan kita Berkata demikian Sekitar kita Berkata demikian Tidak berlaku Untuk Bartimeus Dia berkata Aku akan tetap Berseru Yesus anak Daud Kasihanilah aku Aku menginginkan Yesus Aku menginginkan Yesus lebih Daripada apapun Saat itu Karena dia Misalnya berseru Dia gak bisa melihat Dia tidak melihat Yesus dimana Dia mendengar Yesus akan datang Dia gak mau Kelewatan aku menginginkan Tuhan Aku menginginkan Tuhan Bapak ibu saudara Terobosan hidup Dimulai daripada Terobosan hubungan kita Dengan Tuhan Dari hubungan kita Dengan Tuhan Kita akan masuk Ke next Kita akan masuk Ke langkah berikutnya Tetapi dimulai Dari inginkan Tuhan Kita bisa beribadah Kita bisa berdoa Kita bisa membaca Firman Tuhan Apakah di dalamnya Kita menginginkan Tuhan atau tidak Di dalamnya Ada perasaan Seperti Bartimius Aku mau Tuhan Aku mau Tuhan Aku mau Tuhan Lebih daripada Apapun juga Mungkin pekerjaan Semakin padat Mungkin keluarga Semakin Mengalami banyak Goncangan Tetapi kita berkata Tidak Aku tidak berhenti Aku terus Menginginkan Tuhan Itu kunci yang pertama Ininkan Tuhan Seperti Bartimius Seperti anak-anak Yang menginginkan Sesuatu Dan harus mendapatkan Aku beribadah Aku datang dari rumah Aku datang ke tempat ini Aku mau bertemu dengan Tuhan Aku mau mengalami Tuhan Jangan cuma presensi Bapak Ibu Saudara Orang Kristen harus beribadah Presensi Bukan Tetapi inginkan Tuhan Ininkinkan Tuhan Di dalamnya Aku mau Tuhan Aku mau berjumpa Tuhan Aku mau mengalami Tuhan Itu yang pertama Jangan jadikan keadaan kita Alasan untuk kita Tidak mencari Tuhan Bartimius tidak bisa kemana-mana Dia buta Tetapi tidak membuat keadaannya Berhenti Menginginkan Tuhan Apapun itu Pekerjaan Kelemahan Fisik kita Tidak menghambat kita Untuk kita Terus mencari Tuhan Yang kedua Kita belajar dari Bartimius adalah Jangan lewatkan Setiap kesempatan Bartimius menangkap Kesempatan itu Untuk bertemu dengan Yesus Pada hari itu Dia tidak melewatkan Kesempatan itu Ini mungkin Kesempatan yang terakhir ini Mungkin Yesus Tidak akan lewat sini lagi Maka dia tidak mengambil Kesempatan itu Dia tidak melewatkan Kesempatan itu Dia mengambil Kesempatan itu Dan kenyataannya adalah Ini adalah Musisat terakhir Yesus Sebelum Yesus meninggal Di kayu salib Tidak ada Kesempatan kedua Untuk Bartimius Ketemu dengan Yesus Tidak ada Kesempatan lagi Inilah Kesempatan terakhirnya Seringkali Kita melewatkan Kesempatan-kesempatan Disitu Banyak sekali Pengemis Tetapi cuma Satu orang Yang menyadarinya Disini banyak sekali Pendengar Disini banyak sekali Murid Tetapi siapa yang Menangkapnya Siapa yang bilang Aku tidak Menlewatkan Kesempatan ini Kesempatan itu Apa? Kesempatan artinya Adalah Setiap hari ini Adalah Kesempatan Bapak Ibu Saudara Seringkali Seringkali kita berpikir Kesempatan itu Adalah sesuatu yang besar Kesempatan itu adalah Perkara yang besar Promosi Tantangan yang besar Kepercayaan yang Lebih lagi Bukan Seringkali kita Membatasi Membatasi Kerja Tuhan Oh kalau Tuhan Mau upgrade Kalau Tuhan Mau kasih terobosan Itu berarti penawaran Yang lebih besar lagi Belum tentu Yesus ini adalah Mesias Dijanjikan sebagai Pembebas Sebagai Sebagai juruselamat Bangsa Israel Orang-orang Yahudi Di sana Bayangannya Bayangan mereka Mungkin Datangnya tidak Seperti Yesus Waktu itu Yang dengan Kesederhanaannya Dengan murid-muridnya Yang datang Mungkin dengan Dengan Tentara-tentara Yang mengiring mereka Mungkin pikiran mereka Begitu Sehingga ketika Yesus Yang sejati Yang ditunggu-tunggu Lewat Mereka kehilangan Kesempatan itu Karena bayangan mereka Tentang kesempatan itu Bayangan mereka Tentang juruselamat itu Terlalu Tidak seperti Yang mereka inginkan Ketika datang Kesempatan itu Adalah setiap hari Ketika kita Dipercayakan Hari ini Untuk kita Menghirup udara Untuk kita Mata kita terbuka Itu adalah Kesempatan hidup kita Itu adalah Kesempatan yang terbaik Adalah kapan Saat ini Saat inilah Kesempatan kita Yang terbaik Di ratapan 3 Ayat 22 Sampai 23 Dikatakan demikian Ratapan 3 Ayat 22 Sampai 23 Tidak berkesudahan Kasih setia Tuhan Tidak habis-habisnya Rahmatnya Selalu baru Setiap pagi Besar Kesetiaanmu Tuhan adalah Bagian ku Kata jiwaku Oleh sebab itu Aku berharap Kepadanya Tidak habis-habisnya Rahmatnya Selalu baru Setiap Pagi Kesempatan itu Ada dalam Setiap kehidupan kita Setiap pagi Ketika kita Dipercayakan hari ini Masih bangun hari ini Masih bernafas Sepanjang hari itu Akan menjadi Kesempatan buat kita Kita bertemu Dengan siapapun Kita melakukan Apapun Itulah kesempatan kita Mungkin itu menjadi Kesempatan yang terakhir kita Oleh sebab itu Sekalipun itu menjadi Kesempatan yang terakhir kita Kita memberikan yang terbaik Ini adalah kesempatan Buat aku Para pelayan Tuhan Mungkin ini menjadi Kesempatan terakhir kita Untuk melayani Bapak-bapak Orang tua Mama-mama Menjadi orang tua Mungkin ini Kesempatan Hari ini adalah Kesempatan yang terbaik Untuk kita Mengasih Anak-anak kita Anak Mungkin ini kesempatan terakhir Untuk kita menjadi Anak yang terbaik Karena kesempatan itu Datang setiap pagi Selalu baru Orang yang mengalami Trobosan Yang menangkap Kesempatan itu Yang mengerti Hari ini adalah Kesempatan Untuk aku menjadi Lebih baik lagi Tidak melalukan Begitu saja Nunggu nanti Nunggu nanti Kalau ada tawaran Bisnis lebih besar Oh bukan itu Nunggu nanti Kalau ada yang Yang nolong Nunggu nanti Kalau ada saudara Yang akan infus Dana Bukan Bapak Ibu Saudara Rahmat Tuhan Itu adalah Kesempatan Untuk setiap kita Setiap pagi Selalu Baru Jangan pernah Lewatkan Hari ini aku akan Ketemu dengan siapa Hari ini Aku akan Bekerja Bagaimana Itu keputusan kita Aku tidak mau lewatkan Kesempatan itu Saya mungkin Ini adalah kesempatan Berkotbah saya yang terakhir Saya mempersiapkan Yang terbaik Kesempatan itu Mungkin Bapak Ibu Saudara Ini adalah Ibadah kita yang terakhir Kita tidak tahu Betul ya Kita tidak tahu Kapan Kita bisa beribadah lagi Kesempatan seperti inilah Kita Mau menghargainya Kita mau menangkapnya Saya ingat Terakhir saya melayani Pelayanan mimbar Terakhir tahun lalu Saya itu Ketika itu Sebelum pandemi Jadi pandemi Minggunya Saya masih ada di Kutu Harjo Karena pelayanan Di satelit Kutu Harjo Setelah itu pulang Besoknya sudah Tidak bisa Ibadah on set lagi Cukup lama Waktu itu ya Saya berkata Waduh Kesempatan Waktu Minggu sebelumnya Ketemu dengan jemaat Tidak bisa terulang lagi Bukan Habis itu Waktu itu melayani Di Kutu Harjo Setelah itu Tidak ketemu jemaat Wah kesempatannya Eh sayang sekali ya Saya semakin mengerti Setiap momen Harus kita hargai Karena itu adalah Kesempatan Buat kita Amen Sederhana mungkin Bapak Ibu Saudara Seperti Yesus Berjalan dengan Kesederhanaan yang Melewati Bartimeus Demikian pula Kesempatan itu Berjalan di depan kita Jangan lewatkan Setiap kesempatan Setiap pagi Kesempatan itu Datang dalam Setiap kehidupan kita Kita mau lakukan Seperti apa Kita mau bertindak Seperti apa Terobosan Tidak ada Tidak akan terjadi Kalau kita tidak Siap untuk hal itu Benar Terobosan tidak akan Terjadi Kalau kita tidak Siap untuk hal itu Oleh sebab itu Hari ini aku akan Menjadi Orang yang terbaik Versi diri kita ya Maksudnya kan orang Selalu melihatnya Mungkin bisa menilai Tetapi kita dengan Tuhan Aku sudah lakukan Ini yang terbaik Tuhan Aku sudah Lakukan ini yang terbaik Tuhan Oleh sebab itu Ayo jangan lewatkan Setiap kesempatan Dalam kehidupan kita Setiap kesempatan Menjadi kesempatan kita Untuk memberikan yang terbaik Untuk melakukan yang terbaik Dari semua Yang bisa kita berikan Amen Yang pertama tadi Bagaimana kita Mengalami terobosan Supaya kita Belajar ya Hidupan kita Tidak begini Begini saja Bagaimana kita Belajar tadi Inginkan Tuhan Yang kedua Jangan lewatkan Setiap kesempatan Yang ketiga Kita belajar dari Bartimeus adalah Tekun Sampai Tuhan Menjawab Bapak ibu saudara kita Yang kita baca tadi Ayatnya Bartimeus terus Berseru-seru Yesus anak Daud Kasihanilah aku Yesus anak Daud Kasihanilah aku Semakin keras lagi Yesus anak Daud Kasihanilah aku Pokoknya dia Terus Berteriak Oleh sebab itu Sampai orang-orang Di sekitarnya Berkata demikian Sudah berhenti Menghardik dia Memarahi dia Supaya dia berhenti Bartimeus berseru Artinya tidak sekali Bapak ibu saudara Terus dia Berseru-seru Terus dia Melakukannya Sampai akhirnya Murid-murid Yesus Yesus menyadarinya Dan dia Berhenti Dan meminta Muridnya Untuk memanggil Bartimeus Tekun Bapak ibu saudara Sampai Tuhan Menjawab Kadang-kadang kehidupan Orang Kristen Sembunyi dari Dengan Di balik statement Berserah Sudahlah Berserah Akhirnya berserah Itu tidak melakukan Apa-apa Artinya begitu Seringkali kita Tafsirkan demikian Padahal tidak demikian Tekun itu adalah Kita melakukan Yang terbaik Yang kita bisa kerjakan Berserah itu Kita sudah Upayakan Sebisa mungkin Dan hasilnya Itu adalah Haknya Tuhan Hasilnya adalah Kedaulatan Tuhan Mari kita Sama-sama belajar Untuk kita Bertekun Apa yang Dihadapkan kita Kita kerjakan Dengan yang terbaik Apa yang kita lakukan Lakukan dengan Tekun Sampai Tuhan Menjawab doa Dan permohonan kita Tidak tahu Kapan waktunya Pokoknya Kita berseru Seperti Bartimeus Berseru Tuhan Kasihanilah aku Tuhan Kasihanilah aku Dan kita tidak berhenti Melakukan Mengerjakan apa yang Di depan kita Di pengkotbah 3 Ayat yang ke-11 Dikatakan demikian Pengkotbah 3 Ayat yang ke-11 Ia membuat Segala sesuatu Indah Pada Waktunya Ia Disini dikatakan Ia itu siapa Tuhan Membuat segala Sesuatu Indah Pada waktunya Bahkan Ia memberikan Kekekalan Dalam hati Mereka Tetapi Manusia Tidak dapat Menyelami Pekerjaan Yang dilakukan Allah Dari awal Sampai akhir Dikatakan Bahwa Tuhan Membuat segala Sesuatu Indah Pada waktunya Memberikan Kekalan Dalam hati Mereka Tetapi manusia Tidak dapat Menyalami Pekerjaan Yang dilakukan Allah Dari awal Sampai akhir Percayalah Bapak Ibu Saudara Tuhan Mengetahui Waktu yang terbaik Untuk menjawab Doa-doa kita Amen Tuhan tahu Tuhan tidak pernah Terlambat Tuhan tidak pernah Terlalu dini Tuhan tidak pernah Terlambat Menolong kita Dia tahu Kapan saatnya Dia harus berhenti Dan menjawab Doa Bartimius Dan mengeresponi Seruan Bartimius Tuhan tahu Tidak terlambat Kalau Tuhan Tidak terlambat Menolong Bartimius Demikian pula Menjawab Bartimius Tuhan juga Tidak pernah Terlambat Menolong Menjawab Doa kita Amen Tekun aja Sampai Tuhan Menjawab Tekun berdoa Tekun mengerjakan Tekun Setia Terus Lakukan Sampai Tuhan Menjawab Tidak tahu Waktunya Kapan Karena Ia membuat Segala sesuatu Indah pada Waktunya Kalau belum Berarti Belum Indah Masih dipersiapkan Untuk menjadi Lebih indah Amen Ini bukan Cuma ayat Untuk pasangan Hidup Bapak Ibu Saudara Tuhan Menjawab Tuhan Menyediakan Semua Indah Pada Waktunya Bukan Tetapi Semua Doa Doa Kita Harapan Kita Percaya Kita Bahwa Tuhan Akan memberikan Segala sesuatu Indah Pada Waktunya Percayalah Kapan Waktunya Kita tidak Tahu Itu Urusannya Tuhan Tuhan Tidak perlu Pusing Dengan Hal Itu Kapan Waktunya Disini Katakan Bahwa Kita Tidak Bisa Manusia Tidak dapat Menyelami Pekerjaannya Allah Bener Tuhan Tidak Kita Tidak Bisa Menyelami Pekerjaan Allah Kapan Waktunya Tuhan Tolong Tidak Bisa Sejauh Tinggi Sejauh Langit Dan Bumi Demikian Bedanya Kita Dengan Tuhan Bener Jalan Tuhan Dan Jalan Kita Oleh Sebab Itu Tekun Sampai Tuhan Jawab Tidak Ngerti Kapan Tuhan Jawab Pokoknya Aku Mau Tekun Terus Sama Tuhan Aku Mau Tekun Berdoa Aku Mau Tekun Mengiring Tuhan Aku Mau Tekun Kerjakan Yang Baik Yang Benar Aku Percaya Tuhan Akan Jawab Jangan Jangan Menyerah Jangan Kita Berhenti Jangan Jangan Sebentar Lagi Tuhan Akan Jawab Karena Orang Yang Tekun Ada Di Jalan Melakukan Bagiannya Saat Tuhan Menjawab Doa Doanya Menjawab Mengangkat Setiap Kita Ketika Kita Sedang Tekun Bekerja Ketika Kita Sedang Tekun Berdoa Dan Itu Adalah Waktunya Maka Tuhan Akan Memberikan Kepada Kita Jangan Ketika Kita Tuhan Mau Sebentar Lagi Kilometer Lima Tuhan Akan Berikan Waktunya Terbaik Kilometer Lima Kita Berhenti Di Kilometer Empat Padahal Sedikit Lagi Kita Mendapatkannya Sayang Banget Eman Banget Terus Tekun Terus Tekun Berdua Minggu Yang Lalu Bapak Ibu Saudara Saya Dua Minggu Yang Lalu Satu Dua Minggu Yang Lalu Saya Diajak Teman-teman Pastor Benat Pastor Arief Untuk Bersepeda Bersepedanya Jauh Sekali Ya Menurut saya Yang amatir Bersepeda Ini Lumayan 35 Kilometer Kalau gak Salah 30 sekian Kilometer Bersepeda Itu Saya rasa Saya kan Enggak Enggak Sering Bersepeda Jarang Bisa dihitung Dengan jari Bersepedanya Berapa Kalim Nah Satu sisi Juga Masih ada Injuri Kaki saya Lutut saya Jadi Rasanya tuh Enggak sampai Sampai Rasanya tuh Berat banget Ini kapan Sampainya Menurut Menurut informasi Sebelum berangkat Kan persiapan ya Lihat dulu dah Mapnya Dari Titik poin Sampai ke Final finishnya Itu berapa Kilometer Disitu Menurut Menurut Google Map itu Cuma 21 Kilometer Wah kita kan Pengharapannya Oh cuma 21 Kilometer Kok deket Ya Enggak deket Tetapi lumayan lah Ringan Mestinya enggak ringan-ringan Tapi lumayan bisa Dicapai Saya coba Tetap semangat Tetap semangat Kok enggak selesai-selesai Di tengah jalan Saya tanya Sama Leader timnya Ini berapa Lama lagi 5 kilometer Lagi Saya curiga Enggak mungkin Ini 5 kilometer Lagi Saya nanya 5 kilometer Sampai mana Dia cerita Sampai jembatan Baru sampai jembatan Oke Kayu lagi Kayu lagi Cuma tekun Tekun Sampai akhirnya Itu naik Gunung Gunung Naik Tanjakan Nanti datar lagi Naik Dikit lagi Ya buat saya itu Sesuatu yang luar biasa Akhirnya Sampailah Sampailah Ke tempat yang ada Terus kita Ngobrol Ngobrol Keliatannya tadi Enggak lah Kalau 21 kilometer Banyak banget Iya ternyata Smartwatchnya Ada yang Yang mengukur Itu 35 kilometer Waduh Banyak banget Kalau tahu Segitu kan Ya mungkin Kita pertimbangan Sejak dari awal Ini kelihatannya Enggak bisa Atau Enggak mampu Tapi saya belajar Yang saya lawan Cuma tekun Ngayuh Bapak ibu saudara Saya ngayuhnya Pakai satu kaki aja Karena satu injuri Saya tek Kayuh Tekun aja Tekun aja Pokoknya Enggak boleh Ya bersyukur ya Sampai selamat Terus ada yang nawarin Ada anggota Bagaimana kalau kita pulangnya loading aja Naik mobil Wah saya orang pertama Saya Saya yang siap Saya yang mau Akhirnya semuanya kita loading Enggak semuanya Ada yang atlet-atlet itu yang gak loading ya Kalau yang Saya amatir ya loading Tapi saya belajar untuk tekun Enggak boleh nyerah Kalau nyerah siapa yang tolongan gitu ya Kalau berhenti siapa yang tolong Enggak ada yang tolong Satu-satunya cara ya lanjut Tekun aja Sebentar lagi sampe Sebentar lagi sampe Sebentar lagi sampe Tekun Bapak Ibu Saudara Nanti sampe ke haris finisnya Kita gak tau dimana Pokoknya Kayu aja Kerjakan aja Terus lakukan Tuhan akan Selesaikan bagiannya Tuhan kita selesaikan bagian kita Amen Itu yang ketiga Tekun Sampai Tuhan menjawab Yang keempat adalah Berdoa Minta terobosan Bartimius dipanggil oleh murid Yesus Berdiri karena Yesus Mau berjumpa gitu ya Mau Mau Minta kamu tuh datang Bartimius berdiri Dan Yesus bertanya kepada Bartimius Kalau kita perhatikan ayat tadi Di ayat yang ke 51 Tanya Yesus kepadanya Apa yang kau kendaki Supaya aku perbuat bagimu Jawab orang buta itu Rabuni Supaya aku dapat melihat Berdoa Minta terobosan Berdoanya bukan Biasa-biasa aja Berdoa itu memang Berdoa itu komunikasi kita Dengan Allah Bapak Ibu Saudara Ketika kita berdoa Kita itu semakin dekat Sama Tuhan Ketika kita berdoa Lihat Yesus berbicara Kepada Bartimius Semakin dekat Awalnya jauh Akhirnya Bartimius Mendekat kepada Yesus Berdoa membuat kita Semakin dekat Dengan Tuhan Ketika kita berdoa Kita semakin Tidak sadar bahwa Kita semakin dekat Face to face Dengan Tuhan Yang awalnya jauh Kita berdoa Kita dekat sama Tuhan Tetapi gak cuma berhenti Berdoa saja Tetapi berdoa Minta terobosan Apa yang Kamu mau Dari apa yang aku lakukan Bartimius berkata Aku mau Supaya aku melihat Supaya terobosan terjadi Minta Bapak Ibu Saudara Supaya terobosan terjadi Minta Bartimius Seperti Bartimius Meminta Dari yang buta Aku minta Supaya aku melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa Tuhan yang tidak ada Yang mustahil Kita tahu semuanya itu Tetapi seringkali Kita berpikir Ini yang membatasi kita Tuhan tidak terbatas Musizat Tuhan masih ada Tetapi bukan untuk aku Tetapi untuk si dia Oh itu kan untuk Bartimius Bukan untuk aku Oh itu kan Kejadian Tuhan sembuhkan Itu Tuhan menyertai Oh itu kan untuk Musa Itu kan untuk Joshua Oh itu kan untuk Orang-orang yang lain Tetapi bukan untuk aku Tuhan Kasihnya Tuhan itu Semuanya sama Kepada kita Semuanya Tuhan tidak pernah Pilih-pilih Tuhan tidak pernah Menyayangi orang itu Pilih-pilih Aku kurang berdoa Kasih Tuhan itu Tidak Tidak sebanyak orang Yang banyak berdoa Tidak Bapak Ibu Saudara Kasih Tuhan sama Sama untuk semuanya Untuk setiap kita Di tempat ini Berdoa Untuk minta terobosan Aku yang darinya Buta ini aku mau melihat Tuhan Minta terobosan Minta sesuatu yang baru Minta breakthrough Aku minta Tuhan Breakthrough untuk pekerjaanku Aku minta Tuhan Breakthrough Tuhan Untuk keluarga ku Untuk kehidupanku Tuhan Untuk kehidupan keluarga ku Aku minta Tuhan Supaya mengalami Breakthrough Jangan rumit Bapak Ibu Saudara Jangan diperumit Dengan konsep kita Seringkali kita Kalau meminta sesuatu Sama Tuhan Itu Ada konsep-konsep Tersendiri Kerumitan-kerumitan Tersendiri Tinggal datang kepada Tuhan Mendekat kepada Tuhan Dan berkata Tuhan Aku mau melihat Percaya Minta terobosan Berdoa kepada Tuhan Percaya bahwa Tuhan Sanggup melakukannya Waktunya kapan Kita gak ngerti Seketika itu kita bisa melihat Seketika itu terobosan Tadi diawali dengan kita bertekun Di Roma 8 ayat 26 Demikian Kalau kita bingung berdoa Roma 8 ayat 26 Sampai 27 Dikatakan demikian Demikian juga Roh membantu kita Dalam kelemahan kita Sebab kita tidak tahu Bagaimana seharusnya Sebenarnya harus berdoa Mungkin banyak orang Yang tidak tahu Bagaimana Sebenarnya harus berdoa Tetapi roh Rohnya besar R nya besar Yaitu roh kudus Sendiri Berdoa Untuk kita Kepada Allah Kepada Allah Tapi roh itu berdoa Berdoa untuk kita Tuhan Yesus Berdoa membuat kita rumit Karena kita tahu Kalau kita tidak bisa berdoa Roh itu yang akan memimpin kita Dalam berdoa Mari Minta terobosan Doa itu penuh kuasa Ingat Elia Bapak Ibu Dia berdoa Untuk tidak turun hujan Hujan tidak turun Sampai dia berdoa lagi Supaya hujan itu turun Doa itu sangat Besar kuasanya Doa itu sangat besar kuasanya Ada pundi-pundi Di surga Yang menampung Setiap doa-doa kita Jangan berhenti Berdoa Jangan berhenti Berdoa Inginkan Tuhan Bagaimana kita mengalami Trobosan Inginkan Tuhan Jangan lewatkan Setiap Kesempatan Tekun Sampai Tuhan Menjawab Dan berdoa Minta terobosan Amin Saya rindu Kita semua mengalami Terobosan Apapun Aspek kehidupan kita Apapun aspek kehidupan kita Saya juga bergumul Kita semuanya bergumul Kita semua terima Kebenarannya Kita mau tidak menangkapnya Kita akan mendengar Kesaksan demi kesaksan Tuhan Akan mengubahkan Kalau Tuhan sanggup Mengubahkan Bartimius Becker Seorang pengemis Bangkit Melihat Menjadi mengikut Tuhan Ujungnya Pengikutan kita Kepada Tuhan Ujungnya adalah Iringan kita Kepada Tuhan Amin Mari sama-sama Kita berdoa Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara Kita set hati kita Di hadapan Tuhan Haleluya Tuhan Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Terima kasih kerana guys